Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mimin Ampere Coding disini pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengintegrasikan projek yang sudah kita buat sebelumnya yaitu daily activity dengan CSS framework yaitu bootstrap namun disini kita akan lebih tepatnya menggunakan template yang bernama admin.lte versi 3 nah jadi disini kita akan mencoba menggunakan tampilannya ini dengan aset yang telah disediakan sehingga projeknya sudah kita buat sebelumnya yaitu daily activity itu sudah dapat memiliki tampilan yang lebih baik jadi seperti inilah kurang lebih tampilan admin.lte nya oke tanpa panjang lebar lagi kita download saja langsung dari github nya jadi kalau misalkan anda cari di Google admin.lte 3 nah disini ada kalau paling atas dia masuk ke halaman demo nya langsung ya tapi kalau misalkan kita cari yang github bagian sini ini masuk ke halaman github nya kita coba lihat kesini nah ini sudah yang versi ketiga oke nah gimana cara download ataupun menggunakan si template ini ada berbagai macam cara bisa menggunakan mpm, yan, composer, git nah tapi kita disini akan langsung download saja jadi kita masuk ke apa namanya tombol clone or download disini pilih download zip nanti dia akan memproses nah ini kurang lebih jadi template nya ini 23,1 Mega nah ini kita tinggal tunggu nantinya kita bisa menggunakan semua aset yang telah disediakan oleh si admin.lte 3 nanti kita perlu memanggil semua file-file nya sehingga tampilannya akan lebih rapi dalam si projek daftar kegiatan sehari-hari ataupun daily activity nya ini sudah berhasil download kita coba lihat kebagian download ini namanya admin.lte master kemudian ini saya copy kita masuk ke htdocs folder yang namanya tadi daily activity nah kita buat folder baru namanya adalah template supaya lebih rapi dalam pemanggilan file asetnya nanti jadi kita buat template seperti ini kita lapis disini kita ekstrak disini sehingga nanti akan dia masih dalam folder baru nih ini saya keluarkan dulu saya ekat saya pindahkan kemudian yang lama tadi saya hapus file zip juga saya hapus kemudian jadi ketika anda membuka suatu projeknya dia masuk ke folder template oke ketika masuk di folder template template biarkan menampilkan semua aset filenya kalau mau langsung testing itu bisa klik di indeks html sini ketika anda buka maka dia akan masuk ke tampilannya berikut juga dengan lokasi filenya jadi di dalam folder pojok di activity masuk ke folder template dan file indeks html nah sekarang pertanyaannya bagaimana cara mengintegrasikannya nah pertama kita coba buat dulu untuk yang halaman dashboard ya jadi kalau kita lihat di projek kita ini sudah ada folder template-nya nah di bagian indeks html ini saya akan coba eh buat file baru atau saya pindahkan ini saya cut kemudian saya buat file baru namanya eh sorry biar-biar-biar ini indeks tapi kita buat namanya dashboard saja eh nggak usah sih kita ini pindahkan sajalah ini kita pindahkan kita buat file baru namanya eh indeks2 nah sorry indeks2.php karena nanti kita akan langsung ditampilkan file indeksnya ini saya masukkan ke sini di indeks saya biarkan kosong nah sekarang kita coba lihat di bagian hal yang saya simpan saya tutup dulu di bagian admin.te ini kalau kita klik kanan view page source ini tampil semua nih semua aset-asetnya nah ini bisa kita copy kita tekan tombol ctrl-a kemudian ctrl-c c ini saya bis di sini ctrl-v nah ini semua sudah tampil coba kita simpan kita masuk ke project yang sudah kita buat jadi ini saya duplicate nah ini sudah kita panggil tapi masih banyak errornya contoh ketika saya klik kanan dan inspect nah disini ada 57 error disini kelihatannya adalah semua file-nya ini not found 404 not found artinya adalah file itu tidak ditemukan di kalau misalnya saya klik kanan view page source nah ini tampil source code nya tapi file yang dipanggil itu tidak sesuai karena apa kita meletakkan si template file-file kelasnya template ini di dalam folder template jadi kalau misalnya saya klik di sini ya tidak muncul oke nah harusnya ini masuk ke dalam folder admin dua ke folder template dulu jadi kita akan modifikasi nah di bagian ini saya coba berkecil sedikit kemudian kita tambahkan di masing-masing setiap apa namanya plug-in di sini jadi cara cepatnya kalau misalkan di visual studio code Anda bisa double-click di dalam plug-in kemudian tekan tombol ctrl-h yang tidak akan muncul kotak seperti ini nah ini tinggal kita masukkan template garis miring tambahkan lagi plug-in tadi Oke nah kemudian yang paling penting dilihat ini adalah bagian tiga pilihan di sini ada namanya match case ada lagi namanya match whole world ada lagi satu lagi reuse regular expression nah kita akan menggunakan yang match case jadi yang benar sama yang sama yang sama yang mirip sekali dengan kata si plug-in sini jadi kalau misalnya ada P nya itu huruf besar dia tidak akan terikut berubah jadi hanya cuma yang P kecil dan plug-in seperti ini oke nah jadi setelah kita siapkan untuk yang diganti kata plug-in sini menjadi template plug-in kita bisa menekan tombol ctrl alt enter jadi kalau disini ada replace all di bagian kanan sini ada replace all di sebelah kiri adalah replace bedanya adalah kalau replace cuma satu kata ataupun cuma satu bagian sedangkan yang bagian dan replace all dia akan mengganti semuanya jadi disini ada 20 kata dengan nama plugins jadi kita langsung ganti dengan menekan tombol ctrl alt enter nah otomatis dia akan berubah Oke nah ini sudah berubah kita coba simpan kemudian kita refresh di sini nah dia masih tidak tampil coba kita lihat di view source kita coba klik akses forbidden nah bagi yang menggunakan Linux ini harus dirubah dulu permisi nya nah kita kembali ke project ini kita masuk ke folder delaktivity kita klik kanan pilih open terminal kita ganti sudo chmod 7 ini saya perlukan sedikit chmod 777 min r template oke enter masukkan password selesai coba kita refresh ada tampil coba kita lihat di sini ada udah sebagian tampil ya jadi iconnya udah kita berubah tapi tampilnya masih nggak beres nih Kenapa masih ada bagian yang belum kita ubah Nah kita coba lihat lagi di file index.php nya Nah kita coba Scroll ke bagian yang dimana dia memanggil file-file aset biasanya itu ada di bagian atas dan di bagian bawah nah ini kita coba lihat lagi ada satu yang berbeda yaitu disk itu CSS dari sitemanya kita copy template seperti ini ini kita tetapkan disini kita simpan coba kita lihat perubahannya nah dia udah tampil ya masih acak-acakan masih belum rapi kita Scroll lagi ke bagian bawah nah ini kita coba lihat eh coba kita ada satu persatu nah ini ada di satu bis ini disini nah jadi kalau misalkan mau blok eh tiga baris ini cara cepatnya bisa menekan tombol kontrol tapi awalnya ditekan dulu di klik dulu bagian depan katan disini kemudian tekan tombol kontrol klik kiri lagi di bagian disini klik kiri lagi di bagian disini kemudian kita control V karakter sudah menyimpan si tim tadi ini coba kita simpan kita coba refresh nah udah cukup rapi ya jadi kurang lebih seperti ini saya kecilkan dulu seperti ini jadi dia akan kelihatan lebih rapi Coba kita klik kanan inspect apakah ada yang masih error disini ada 9 nah ini adalah aset-aset gambar jadi kalau disini ada namanya user 1128-128 itu kita bisa lihat di bagian indeks inilah di bagian ini seperti tapi kita cari yang namanya embeles ini hari ingin sajaQue ini kita contohnya bisa nih se OMG ini acebis ini zrob kalau kita cari ketek kuncinya dengan ini ada lima nah kita akan ganti ke semua lima ini dengan menambahkan keterangan template jadi kita copy tapi di sini kita berikan yang namanya template-ช بعد this, oke ini sudah kita tekan tombol control alt, enter, oke dia sudah berubah, kita coba refresh nah, dia sudah berubah semua ya, ini ada 7 masih yang belum benar, ini apa nih user, ini baris ke 866 coba kita lihat, 866 oke, disini masih belum berubah coba kita lihat disini ada 10, oke kita copy lagi, kita ganti menjadi kasih tab template seperti ini, kita copy dis, seperti ini control alt, enter oke, simpan, kita refresh nah, semua masih satu nih, ini oh, ini masalah di ada plugin ada extension yang saya miliki jadi salah satu extension disini ada yang bermasalah, kalau gak salah itu urbankan kemudian VPN, mana ya kemarin yang bermasalah Alexa yang bermasalah disini atau saya lupa sih, mana yang bermasalah pokoknya, kalau error yang tadi ini adalah mana tadi masalahnya di plugin contoh, kalau misalnya saya buka di Firefox saya inspect elemen nah, dia gak ada error kan jadi memang murni dari kesalahan problem si extension yang saya pakai di browser google chrome oke, jadi kurang lebih ini adalah tampilan awal dari kita mengintegrasikan tampilan si admin.lte ke dalam file index awal dari proyek kita nanti kita akan coba perbaiki ataupun ganti masing-masing menu ini karena kita cuma perlunya itu kan satu modul ini ini modulnya adalah data data kegiatan jadi ketika mengklik salah satu modul disini misalnya kegiatan muncul pilihan tambah kegiatan dan data kegiatan jadi ketika masuk lagi ketama kegiatan maka dia akan tampilkan form contoh formnya kurang lebih nah, ini masih error karena belum kita atur apa namanya link yang ada disini kalau kita perhatikan di yang online nya di forms general elements nah, kita bisa memilih salah satu tampilan yang ada di admin.lte versi 3 ini nanti kita akan bahas di video selanjutnya semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati